Banyak orang mau sukses, banyak sekali orang mau sukses, ikut seminar bergebu-gebu, akhirnya tidak sukses juga sih, betul? Kita udah lihat orang ikut seminar, sering ikut seminar, tapi setelah 10 tahun ikut seminar, masih begitu aja, oke? Setiap kali seminar motivasi dia hadir, hari ini jual asuransi, besok MLM, lusa pula jual obat, minggu depan dua supplement, betul kan ya? Tapi sejak sampai tadi dia hadir, pulang sama aja, kenapa? I tell you why, okay? Because my friends, ya, sukses adalah akibat, okay? Sukses adalah akibat, ini akibat ya, ujung-ujung sukses Agak supaya bisa sukses, harus efektif, okay? Harus efektif Agak supaya bisa efektif, harus punya habits-habits tertentu, nanti saya jabarkan, okay? Harus punya kebiasaan-kebiasaan tertentu Agak supaya sesuatu bisa terjadi kebiasaan, itu harus dilakukan secara terus menerus, betul kan ya? You have to do it again, and again, and again, and again, and again, so this is repeated, again, and again, and again, and again, and again, sampai jadi kebiasaan, okay? Nah, apa itu kebiasaan? Kebiasaan means kita melakukannya tanpa kita memikirkannya Betul kan ya? Itu kebiasaan, right? Misalnya, kita sudah sangking sering bawa mobil dari rumah ke kantor setiap hari bertahun-tahun Sehingga begitu kita keluar rumah, otomatis kita belok kiri, betul kan ya? Terbelok kanan Terus suatu hari, kita bukan mau ke kantor, tapi kita ada pertemuan di daerah yang lain Tahu-tahu tanpa sadar kita udah belok kiri, betul kan ya? Sampai, loh, kok belok kiri? Hari ini gak ke kantor kok? Ya, udah salah Kebiasaan, kita melakukannya tanpa harus memikir Itu kebiasaan Contoh lagi, bawa mobil, ganti gigi Waktu pertama kita belajar mulai bawa mobil, harus imbangin kopling Pikirin ini belok tikungan pakai gigi dua atau gigi tiga, betul? Harus memikirkannya Tapi sekarang kita bawa mobil, ganti gigi gak pikir, betul? Ganti gigi gak pikir, kopling masuk, lepas gas, gak mikir, betul gak? Tahu-tahu, sekarang udah gigi berapa ya? Kok udah ganti gigi sih? Nah, itu jadi kebiasaan Kebiasaan adalah kita lakukan hal-hal tanpa harus kita memikirkan Nah, kalau anda lakukan hal-hal yang benar Tanpa harus memikirkan Sudah autopilot, instinktif, lakukan hal yang benar Itu akibatnya anda efektif Akibatnya anda sukses Nah, banyak orang Hanya setelah dia ikut seminar Dia lakukan action Namun tidak dapat sukses Dia maunya begini, bapak-bapak ya Banyak orang keliru Dari action maunya sukses Betul kan ya? Dia, saya sudah bertindak Semestinya sukses dong Tetapi tindakan itu belum terjadi kebiasaan dan pola hidup Nah, agar supaya tindakan kita bisa berubah Thinking Kita harus berubah Karena Kita selalu bertindak Berdasarkan Apa yang lintas di pikiran kita Betul kan ya? Okay Maka you change your thinking You change the way you work But if sekali-sekali pas lagi terfikir dan ada mood Belum sukses Change the way you work Every day Until it becomes a habit Then you become effective And over time You change the way you work